Halo Sobat Islami, selamat datang di Islam History Channel. Pada video kali ini kakak akan mempersembahkan cerita yang menarik mengenai, bertambah kaya raya karena kurma busuk. Pada suatu ketika, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat nabi yang menjadi saudagar sukses. Meskipun dia kaya, Abdurrahman adalah pribadi yang dermawan dan sangat taat kepada agama. Tapi ada satu waktu di mana Abdurrahman resah dengan harta yang ia miliki. Keresahan ini dimulai ketika Abdurrahman beserta para sahabat sedang berkumpul mendengarkan ceramah nabi tentang perbedaan waktu hisap antara orang kaya dan orang miskin. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang miskin. Dan aku ada di barisan orang-orang miskin, sejak mendengar ceramah itu, Abdurrahman menjadi resah. Seringkali ia merenung dan berkata kepada dirinya sendiri, Aku tidak mau berlama-lama dihisap hanya karena kekayaan ini. Abdurrahman juga berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku mohon, miskin bukanlah diriku dan masukkanlah aku ke dalam barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah di hari akhir nanti. Mulai saat itu, Abdurrahman bin Auf mulai mencoba untuk memiskinkan dirinya berbagai macam sedekah. Ia lakukan mulai dari mengeluarkan 200 emas kepada kaum muslimin yang akan melaksanakan perang tabuk, Hingga memberikan santunan kepada para veteran perang badar masing-masing individu mendapatkan 400 dinar. Sudah beratus-ratus emas dan dinar ia sedekahkan, tetapi belum juga ada tanda-tanda hartanya berkurang. Kekayaannya justru bertambah. Abdurrahman semakin cemas dengan keadaan yang seperti itu. Ia sangat takut jika di hari kiamat, harta-hartanya ini akan menghalanginya masuk surga. Hingga suatu saat banyak kurma, kurma masyarakat Madinah yang menjadi musuh. Hal ini disebabkan karena para penduduk Madinah sempat meninggalkan kurma, kurma mereka untuk mengikuti perang tabuk, sehingga ketika kurma itu matang tidak ada yang menyadarinya hingga membusuk. Harga kurma di pasaran pun menjadi anjlok. Kabar tersebut akhirnya didengar oleh Abdurrahman. Tanpa pikir panjang, saudagar kaya itu pergi ke tengah kota. Dia mengumpulkan para penduduk dan mengumumkannya kepada mereka, Wahai para penduduk Madinah, kita sedang dilanda kesulitan yaitu kondisi kurma-kurma kita yang membusuk. Maka izinkanlah saya membantu kalian dengan membeli kurma-kurma busuk kalian sesuai harga normal. Seketika itu juga keadaan penduduk Madinah tiba-tiba terangkat. Mereka senang karena Abdurrahman mau membantu dan menghindarkan diri mereka dari kerugian. Selanjutnya para penduduk berbondong-bondong membawa berkarung-karung kurma busuk ke rumah Abdurrahman. Di sana, kurma busuk itu ditukar dengan sejumlah dinar dan emas. Harta Abdurrahman berkurang sangat banyak. Meskipun begitu, Abdurrahman justru bersyukur, setidaknya doanya menjadi miskin sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata kemiskinan Abdurrahman tidak bertahan lama karena beberapa hari kemudian datanglah utusan dari Yaman yang membeli kurma-kurma busuk Abdurrahman dengan harga berkali lipat dari harga normal. Kurma-kurma busuk itu nantinya akan mereka gunakan untuk pengobatan penyakit aneh yang tengah melanda penduduk Yaman. Abdurrahman pun semakin kaya raya dan kekayaan itu pun terus bertahan di sisi Abdurrahman hingga ia meninggal dunia. Abdurrahman meninggal di Madinah pada usia 75 tahun. Hingga akhir pun ia tetaplah menjadi pribadi yang taat agama dan tidak pernah silau terhadap kekayaan dunia. Nah itu dia adik-adik untuk cerita kali ini, bagaimana pendapat kalian adik-adik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.